Presiden Republik Indonesia, masa bakti 1999 sampai 2004, ada yang terhormat, Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peranan Indonesia di bidang internasional mulai diharapkan oleh banyak pihak. Sampai hari ini ada 11 permintaan resmi dari kepala-kepala negara untuk menengah-nengahi pertigaian mereka dengan negara-negara lain. Bahkan kumpulan-kumpulan negara pun banyak mengharapkan peranan Indonesia untuk meraihkan perbedaan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Ya, Anda menyiapkan tenaga ahli, kami sudah punya calon ahli, di MU itu banyak calon ahli kubur. Saya ceritain kepada Bill Clinton, di belakang meja tulisnya itu, meja tulis Presiden itu, di tembok ada, apa itu namanya, bolongan kecil gitu. Oh iya? Dulu tempatnya Eisenhower, naruh kecil apa, tengkat golosnya itu, golos stick. Nah Presiden Gerardi lalu ngajak wartawan, di situ, ini lho perpustakaannya Eisenhower. Senang saya dongengi gitu. Oh, malah kusur yang dongengi berkembang? Iya, lho terus dia nanya, di buku apa itu? Itu memang, di bukunya Ted Sorenson saya bacanya. Jadi berkembang sendiri malah nggak tahu ceritanya itu ya? Ya, enggak masa Presiden kalau baca buku. Oh, di Amerika Presiden baca buku itu artinya dia nganggur. Nah kalau di sini Presiden harus baca buku karena memang nganggur. Mas Amin Rais, laku Ketua MPR, telah menyatakan tadi malam, akan memanggil sidang baripurna, kena memutuskan sidang istimewa pada hari ini. Nah, terserang ini semua melanggar tata tertib MPR sendiri maupun melanggar undang-undang dasar. Saya tetap pada pendirian bahwa kita perlu mencari kompromis secara damai. Kompromis secara damai ini kita perlukan karena kita masih belajar demokrasi. Proses demokrasi bangsa kita itu kita capai bersama-sama tidak oleh apa namanya orang yang mau menang sendiri. Saya diperintah oleh lima orang sesemuh saya. Itu saja kalau mereka memerintahkan apa saja masuk api, masuk api. Tanpa perlu berpikir? Tanpa perlu berpikir. Kenapa begitu? Loh? Selain sesuatu itu kan? Saya ini orang pesantren disuruh-suruh orang tua. Itu nggak bisa ditawar itu, guys? Nggak bisa ditawar. Lima orang itu. Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan. Jadi 4 kali 1 bulan. Itu tugas saya cuma satu. Apa? Yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. Itu saja. Nggak ada pikiran lain. Mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Itu saya bekerja menurut ketentuan undang-undang dasar. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir. Dan itu hanya mungkin kalau edepan nggak ada. Sekarang nggak ada kebebasan berpikir. Tapi kalau kebebasannya seperti sekarang nggak ada yang kontrol, Gus? Siapa aja bisa? Kita kontrol nanti dong. Siapa yang mengontrol? Ya antara kita aja. Kenapa sih? Masyarakat juga penting peranannya kok. Mengundurkan diri atau mundur atau dimundurkan. Nah, apakah sampai sekarang Anda memang? Dilengsirkan. Anda dilengsirkan. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Hasilnya nggak ada yang ditindak toh. Tetap saja kebenaran kita bertahankan. Tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan itu pengorbanan Anda? Ya bagi saya bukan korban, biasa aja. Maafkan, lupa singkat. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!